Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berjumpa lagi ya dengan saya Agung di kesempatan kali ini teknisi HP ingin berbagi tools ya kan ya dan terus nanti juga akan saya tes menggunakan HP Samsung j7 ini kan ya terus apa ini adalah tools eh gratis ya kan ya dari Marvel GSM tim ingin ya dan oke nanti silahkan download di deskripsi kan ya dan oke klik dua kali di file sipnya dan nanti buka password ya itu ada password passwordnya itu Marvel strip timin ya dan itu silahkan copy paste dan lakukan ekstrak ini ya jadi menggunakan winrar silahkan ekstrak tunggu sampai selesai ya dan sebelum itu jangan lupa yang ini untuk like jika menyukai video ini dan jangan lupa lagi subscribe ya kan ya karena teknisi HP akan berbagi ya tutorial tentang service HP tools dan lainnya dan oke ini langsung menuju ke PC saja ya kan ya record PC dan oke di sini setelah selesai ekstrak silahkan klik dua kali untuk toolsnya ya kan ya jika tampilan seperti ini karena tidak kerekord itu klik yes ya kan ya klik ya saja nanti akan melanjutkan untuk tools ini itu tidak ada virusnya ya kan ya tadi ya jadi ini tidak kerek kerekan jadi ini memang benar-benar gratis dari Marvel GSM team dan jika tampilan seperti ini silahkan klik accept ya kan ya lakukan karena saya sudah install sudah mencoba tes-tes tools ini jadi saya replace aja ya kan ya dan oke tinggal di next-next saja dan ini proses instalannya juga saya percepat jadi silahkan tunggu ya karena sisnya ini 400an MP jadi akan sedikit lama jadi silahkan tunggu saja untuk videonya ini saya record dipercepat seperti itu ya kan ya jika sudah tampilan seperti ini bisa dicentang semuanya juga bisa dipilihkan ya saya centang semuanya saja jika di sejati tentang semuanya untuk driver drivernya juga akan terinstal ini ya dan oke tinggal tunggu saja Hai dan oke jika tampilan seperti ini drivernya tidak support ya kan ya karena saya menggunakan Windows 64 bit untuk drivernya itu supportnya di 32 bit jadi tidak bisa di install lanjut ke yang bisa diinstal ingin ya karena ada dua yang support 32 bit maupun 64 bit dan karena tadi kita centang semuanya tampil tekti seperti ini yang ya word seperti ini ini adalah semuanya adalah fitur-fitur dari Marvel GSM tim ya kan ya jadi dan ini juga satu kesatuan waktu tadi nyeklis tadi ya kan ya dan oke setelah tampilan seperti ini tinggal kita lakukan sing up ya kan ya sing up karena kita waktu pertama kali kita install itu belum terdaftar atau dia belum registrasi kan ya jadi kita harus registrasi dulu dengan saat dengan cara sing up lalu kita buat username password email pun itu masukkan ingin ya masukkan semuanya jangan lupa terkoneksi internet ya terkoneksi internet atau laptop akan terkoneksi internet seperti itu dengan menggunakan wifi kan ya dan setelah kita mengisi kolom-kolom tersebut Oh kita bisa back to login ya kita login langsung saja kita login nanti akan tersimpan otomatis dan toolsnya akan terbuka seperti itu ya minta update update dan oke tampilannya seperti ini untuk Marvel GSM tool ya kan ya atau Marvel GSM tim versi 6.0 ini yang paling baru dan ini gratis ya 100% gratis dan tidak ada virusnya ya karena ini tidak kerek-kerek kan jadi aman terhadap PC ya dan oke kita menginjak ke fitur yang pertama yaitu adb ya adb itu tampil untuk fiturnya banyak sekali nanti ya nanti bisa ganjil aja sendiri dan saya akan tes dengan HP Samsung terlebih dahulu ya untuk tes tesan saja apakah tools ini itu berjalan dan lalu kita menginjak ke Facebook MTP kan ya ini Marvel F FRP browser V5.0 ini bisa digunakan di HP Samsung dan yang lainnya ya juga ada MTK ya kan ya untuk MTK ini banyak sekali untuk fitur-fiturnya bisa akan bisa jelajai sendiri Tidak bisa saya apa itu jelaskan satu persatu ya kan ya untuk Qualcomm ini support Qualcomm ya kan ya Marvel GSM tim ini juga support Qualcomm jadi ini bagus sekali Bukan Mediatek saja tetapi ini juga support Qualcomm Ada Loader Fairhouse Fairhouse ya kan ya jika akan mempunyai Fairhouse kita langsung saja menggunakan Loaderwind of freehouse jika tidak ada tidak punya bisa menggunakan yang ada di tools ya kan ya di tools Marvel ini maksudnya kalau di Marvel ini tidak ada maksudnya tipe up tipe up tipe up B seperti itu ya itu tidak ada jadi kita bisa menggunakan Loader Fairhouse seperti itu dan juga ada Apple tadi terus Samsung Samsung itu juga bisa tool Marvel ini juga bisa digunakan untuk flash ya kan ya flash custom flash FRP dan fix more operation banyak sekali ya nanti bisa dijelajai sendiri nanti kalau ada apa itu ya bahan nanti bisa saya saya tes menggunakan tools ini apakah joss gandos ya semoga joss gandos dan ini juga ada yang namanya SPD ya kan ya SPD itu itu singkatan dari prosesor yang namanya spread room miliknya spread room itu juga support ya kan ya di Marvel GSM team ini yang sudah versi 6.0 atau poin satu yang saya tidak tahu disini ada tulisannya GSM Marvel GSM tool versi 6.0 Hai dan oke di sini juga ada more tools ya kan ya itu ada yang namanya tes poinnya ya tes poin jadi ini juga support tes poin jadi ya memudahkan kita untuk ketika ingin tes poin di HP Oppo maupun Vivo yang chipnya itu Snapdragon ini ya Qualcomm atau Xiaomi dan lain-lain ini atau Samsung itu juga yang menggunakan ADL 9008 bisa menggunakan tools ini ini lengkap sekali ya kan ya tool gratis yang super lengkap joss gandos ini ya dan oke nanti silahkan jelajahi fitur-fiturnya sendiri dan tes sendiri dan silahkan berkomentar di channel ini kan ya jika sukses dan oke di sini juga saya akan tes Samsung j7 saya ini sudah saya colokkan via USB ya kan ya versi via MTP dan ini mendeteksi ya kini ya waiting for adb driver oke oke lalu brandnya itu Samsung itu saya klik read full info ya kan ya di adb tadi dan emailnya pun terdeteksi untuk CPU chipset itu terdeteksi di Sinos ya kan ya meskipun enggak ada tulisannya untuk viewer nya itu CSC kontrikode itu Indonesia XID dan HP tidak terrutin ya itu lengkap sekali dan oke nanti silahkan coba sendiri kan ya karena saya cuma tes-tes ya tes-tes sedikit saja kalau ada bahan nanti kita sambung lagi di video selanjutnya saya kembali utarakan ya kan ya jangan lupa untuk subscribe like channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati